Halo lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Old Coins Update dan Bitcoin. Kali ini kita akan menjadikan satu karena sebelumnya saya ada update seputar XAUUSD. Mudah-mudahan teman-teman suka untuk di-update seputar XAUUSD tersebut. Dan di video ini kita bakal nge-review kembali untuk Litecoin dan juga Bitcoin. Karena ini adalah dua coin yang lumayan banyak di-request sama teman-teman. And then untuk berikutnya, saya masih pengen tanya sih sama teman-teman. Mungkin ada tiga yang menurut saya cukup konsisten ya, ditanyain ke saya terus. Yang pertama tuh adalah Algorand, yang kedua adalah Conflux, dan yang ketiga ini menarik sebetulnya, yaitu Aptos. Jadi saya pengen kembaliin ke teman-teman, kira-kira dari ketiga ini mana yang kita akan review terlebih dahulu. Jadi make sure kalian komen di kolom komen, and then buat teman-teman yang setuju, make sure kalian support teman-teman yang sudah komen duluan. Dan klik likes button-nya ya, di dalam komen dia, untuk coin yang mereka pilih. Which is either itu, Algorand, Conflux, atau Aptos. Oke, jadi kita demokrasi kembalikan ke teman-teman untuk next altcoins update, mana yang menarik untuk kita diskusikan. Oke, so for now kita bakal fokus dulu untuk Litecoin-nya. Nah, teman-teman pasti tau ya, Litecoin itu kan sudah menjelang halting ya, jadi teman-teman bisa search aja, Litecoin countdown into halting ya. Litecoin halting countdown, ya ini bisa dilihat ya di sini. Can LTC reach 10.000? Wow, oke menarik sekali. Ini kalau kita cek di sini teman-teman. Oh, sorry. Harusnya di NiceHash. Oh my bad guys. Oke, let me review again. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi, 28 hari, 12 jam menjelang halting blok pada si Litecoin. Nah, pertanyaannya adalah sentimen positifnya. Apakah dari sana aja? Ya, mungkin buat teman-teman yang nggak tau, Litecoin juga ditransaksikan di EDX Markets. Ya, jadi karena terakhir, EDX Markets itu lumayan viral, lumayan ramai diperbincangkan. Dan Litecoin itu adalah salah satu coin yang ditransaksikan oleh mereka. Jadi, ada money flow dari institusi. Sama halnya seperti Bitcoin Cash. Jadi, Bitcoin Cash-nya rally, Litecoin-nya juga ikut nyusul rally. Ya, dan sejauh ini kalau kita melihat Litecoin itu lagi masuk ke dalam fase koreksinya. Dan, proses koreksi tersebut sebenarnya bisa jadi opportunity untuk teman-teman kembali buyback pada Litecoin. Ya, pertanyaannya adalah di area berapa. Jadi, kalau kalian interested, make sure kalian finish ya nontonnya sampai selesai. Karena di akhir dari update Litecoin, kita akan juga bahas sedikit seputar Bitcoin-nya. Ya, dan menurut saya ini cukup penting juga untuk kita diskusikan sama-sama. Once again, everyone. Karena saya khawatir ya. Mungkin ada yang nggak nonton XAU USD. Berarti kan nggak interested ya dengan XAU atau mungkin Forex Market. Tetap pengen lihatnya di All Coins atau di Crypto Update atau Bitcoin. Saya ingin remind ke teman-teman bahwa semingguan ini, tepatnya nanti di hari Rabu malam dan di hari Kamis pagi ya. Rabu malam atau Kamis pagi, itu akan ada FOMC Meeting Minutes. Ya, di situ akan di-report pada jam 1 malam waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalkan ini sih sebenarnya sifatnya report. Jadi, apa yang disampaikan pada saat bulan lalu ya, mereka mengadakan yang namanya press conference. Itu di-recap semua di dalam report ini. Oke. Kemudian, malam harinya di hari Kamis, kita punya ADP, Nova Employment Change, dan Joel's Job Opening. Ya, seperti yang kita ketahui, Joel's Job Opening sebelumnya memberikan reaction pada market. Ya, jadi ini saya pernah take note a couple days before. Wait a minute. Ya, ini harusnya ya di sekitaran yang kita ngeliat rally di sini, ini sebenarnya salah satunya karena Joel's Job Opening juga. Tapi kayaknya saya nggak take note ya. Di sini saya take note adalah unemployment rate-nya dan non-farm payroll-nya. Ya, more or less memberikan impact lah terhadap market. Dan di sini kayaknya harus kita tambahin ya teman-teman sekalian. Karena ketika kita lihat di sini dia mulai rally, ini sentimen positif akibat EJX Markets. Ya, masuknya money flow dari institusi. Ya, institusi, Fidelity, kemudian Citadel, DKK. Ya, ini kita bulatkan. Plus, BlackRock mengajukan ETF spot ke SEC. Oke, nah ini adalah sentimen positif yang menyebabkan Bitcoin mengalami rally. Dan ini kita harus take note supaya kita tahu ya kalau nanti ke depannya akan ada apa sih kejadian-kejadian yang menyebabkan market kemudian rally. Ya, nanti kita bisa lihat kembali ke sini dan akhirnya bisa mendapatkan informasi dari sana. Oke, nah ya intinya teman-teman sekalian itu ada FOMC Report, kemudian ada Joel's Job Opening, dan Unemployment Rate plus Non-farm Payroll. Jadi, di akhir pekan ini kita akan melihat data employment untuk United States Amerika dan sudah pasti akan memberikan pengaruh terhadap market. Ya, karena seperti yang Anda lihat di sini, seperti yang tadi saya jelaskan, kita pernah melihat reaction terhadap market itu cukup impulsif akibat data yang dirilis oleh Amerika. Alright, so itu perlu di take note. Nah, sebelum kita ngomongin soal Bitcoin dan probabilitas apa yang berpotensi terjadi pada Bitcoin, kita bakal masuk dulu ke Litecoin update-nya. Jadi, saya akan coba untuk buka chart dari Litecoin. Terakhir, kita sempat diskusi bersama teman-teman di Advance Group bahwa kita percaya Litecoin itu memang membentuk semacam potensi pola descending channel, atau ya kalian bisa consider ini sebagai semacam bull flag juga, atau gimana gitu ya. Tapi yang pasti, kita memang notice banget bahwa Litecoin ini adalah salah satu coin yang tidak boleh lepas dari pantauannya. Unfortunately, saya miss ya, miss trade di Litecoin. Ya, tetap istilahnya, tadinya kita pengen pantau aktif, eh ternyata karena terlalu overwhelmed ya, terlalu banyak altcoins yang di-request dan dibahas, jadinya saya ke-skip juga untuk Litecoin-nya. Dan ya, ternyata tau-tau udah meletus ya harganya. Sebenarnya sebelum ini, saya sempat ada trade pada Litecoin. Cuman, kelihatannya memang aktivitas saya di dalam melakukan trailing stop loss itu terlalu early. Ya, jadi begitu di trailing stop loss, eh ternyata harganya pullback, 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 dan akhirnya stop loss saya hit. Ya, jadi ini bukan dalam keadaan stop loss ya. Maksud saya bukan dalam keadaan loss, tapi lebih kepada dalam keadaan sudah profit gitu ya. Jadi, sempat di-secure, entry-nya bayangin teman-teman, harganya masih bagus loh, di $80 more or less-nya. Ya, cuman exit-nya itu dapetnya sekitar $84,5-an, dan sekarang harga LTC udah di $105, ya. Kadang-kadang sakit nggak? Ya, lumayan lah ya teman-teman sekalian. Tapi ya, mau gimana? Belum rezeki berarti untuk dapet segitu jauh, ya. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah pada time frame daily, ini area key resistance sudah berhasil di-break oleh Litecoin. Ya, kalau kita lihat di sini, harga sempat reject beberapa kali di sana, karena memang di sini area yang sangat penting, yaitu di kisaran area $103,50, ya. Saat ini, itu harusnya berpotensi menjadi area support. Cuman, karena rally yang terjadi pada Litecoin sebelumnya itu sangat impulsif, ini buat sebagian orang percaya bahwa ini adalah area imbalance atau fair value gap, yang dimana area tersebut itu mengandung banyak sekali likuiditas. Jadi, kalau misalkan untuk Wills di sini mau mendapatkan lebih banyak likuiditas, dia harus nge-fill minimal separuhnya, ya. Supaya market kembali balance, dan order bayang sebelumnya itu dibantai dulu, atau di-sweep dulu, supaya backflip, is backflip lagi ya, teman-teman, kembali menjadi sellers. Dan karena selling ordernya banyak, atau mungkin yang panik sellingnya banyak, itu bisa memberikan kesempatan untuk para Wills kembali melakukan akumulasi dari harga yang discount, atau lebih murah, oke. Sejauh ini, kita lihat secara struktur overallnya masih bullish. Ya, kita bisa lihat di sini sebagai potensi higher high, higher low. Dan saat ini, karena kita melihat candle rejection terjadi pada time frame daily, dengan closing membentuk bearish engulfing pada time frame daily di tanggal 3 Juli 2023, ini berarti bisa mengindikasikan bahwa ada potensi koreksi lebih lanjut pada Litecoin. Ya, jadi kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, kalian tarik dari bottom ke top-nya, lalu misalkan kita lihat ya, karena trendnya si Litecoin sendiri masih positif, mungkin saya akan pakai dua angka ya, yaitu di Fibo 38,2 dan 50%. Kalau kita drag sedikit ke samping, ini ternyata ada confluence ya, dengan salah satu area resistance-nya. So, probably, Litecoin itu bisa aja ngespike turun untuk retest sampai ke area 96,77 dolar tadi. Ya, kalau misalkan lewat dari sana, oke, berarti kita tahu bahwa memang area fair video gap ini perlu di-fill terlebih dahulu, sehingga likuiditasnya lebih banyak, dan pada akhirnya baru bisa di-buy back kembali oleh para bigger players. Oke, so for now, ini saya take note, dan kalau kita lihat dari time frame hourly-nya sendiri, kemarin pada saat live ya, ada sempat yang notice ya, dan dia menyampaikan bahwa dia melihat rising wedge pattern. Dari rising wedge-nya, itu sebetulnya memang memberikan indikasi bahwa momentum penguatan pada Litecoin itu sudah mulai melemah. Ya, biasanya progress seperti ini diiringi dengan istilahnya bearish divergence ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, it's clearly divergence, dan terjadi pada area overbought-nya. Jadi memang sewajarnya kalau kita melihat yang namanya Litecoin ini mengalami koreksi atau retracement terlebih dahulu. Bayangin aja teman-teman, ini udah agresif banget ya. Kalau kita lihat, divergence-nya itu udah sangat signifikan ya, dibandingkan dengan previous low-nya. Sorry, previous high-nya. Dan ya, kalau kita lihat di time frame 1 jam-nya, dengan dia breakdown di rising wedge, kita punya area supply, ya. Harga sempat create base di sini, seperti membentuk semacam triangle pattern atau bagaimana. Dan kemudian, kita udah breakdown lagi, ya. Memang belum closed candle, dan closed candle-nya kalau dia bisa balik di atas area dimension-nya, berarti masih invalidate. But technically, saya pikir kita udah ngelihat ada potensi lower low yang terbentuk pada pergerakan si Litecoin. Ini artinya, saat ini, ini adalah high level-nya, ini adalah lower low-nya, dan saat ini kita udah create yang namanya lower low. Pullback yang terjadi, itu berpotensi membentuk yang namanya lower high. Jadi, teman-teman bisa gunakan, either itu Fibonacci retracement, ya, kita tarik dari swing sebelumnya, dan Anda mungkin bisa mark di golden ratio-nya. Karena kita lihat ya, progress pullback-nya ini kelihatannya cukup efektif, ya. Karena bisa kita lihat tail candle-nya tuh lumayan panjang ke bawah, dan seperti mendapatkan reaction yang cukup positif dari area SNR-nya. Ya, jadi setelah dia testing support resistance-nya, dia balik lagi, somehow kalau dia bisa close candle di atasnya, ini berarti selling pressure yang ada pada Litecoin. Itu sifatnya sangatlah terbatas, ya. Jadi, kalau misalkan dia bisa flip balik menjadi bullish, ya, mungkin salah satu consideration-nya adalah dengan melihat trend line ini. Ya, mungkin kita bisa aja membentuk yang namanya poly wedge, atau sekedar descending channel. Lalu setelah LTC berhasil breakout, ya, which is dia balik lagi, menjadi struktur cenderung bullish, pada pullback-nya itu bisa jadi kesempatan untuk teman-teman melakukan follow-up, ya. Terlepas dari kondisi itu, once again, SNR ini kalau misalkan berhasil di-break, jangan heran ya kalau kita melihat pullback-nya cukup agresif. Karena memang terdapat area fair value gap yang mungkin harus diisi dulu oleh, ya, para bigger players daripada si Litecoin ini. Oke? So, for now, area demand zone, posisi lagi di-test, ya, pertanyaannya dia bisa balik close atau tidak, ya, mudah-mudahan sih bisa kalau dia ingin mempertahankan momentum buyers-nya, ya. Tapi kalau misalkan gagal, oke, berarti teman-teman harus aware bahwa ada potensi Litecoin itu bisa bergerak lebih rendah dari posisi saat ini. Alright? So, apa sih yang bisa mendukung Litecoin mengalami koreksi? Yaitu, salah satu yang menjadi concern, ya, yaitu adalah Bitcoin. Teman-teman sekalian, memang sih, secara close candle, kita bisa close di atas area 31 ribu. Tapi, kalau hari ini kita melihat ada rejection candle terjadi seperti ini, maka teman-teman perlu waspada. Bisa saja, progress development pada Bitcoin itu hanya sekedar either membentuk yang namanya ascending channel pada time frame daily, Anda bisa lihat, ya, close to close candle itu membentuk semacam channel, ya, mengindikasikan buyers momentum-nya cenderung lemah. atau dari time frame yang lebih kecil, seperti 4 jam, kita bisa melihat ada potensi either to double top atau ongoing menuju ke yang namanya ascending triangle pattern. Ya, jadi tinggal pertanyaannya adalah kita bisa recovery nggak nih untuk area 31 ribunya, terutama pada time frame 4 jam. Mungkin nggak di hari ini, mungkin di pergerakan besok, tapi yang pasti, teman-teman sekalian, satu yang kita perlu take note adalah kalau Bitcoin close balik di bawah 31 ribu, ini berarti 31 ribunya terfake out. Ya, ingat, apa yang terlihat pada time frame weekly, hanya buntut saja. Dan, ada potensi, bisa membentuk yang namanya pinbar, ya. Kalau misalkan ini terjadi pinbar pada time frame weekly, berarti next week, high probability untuk Bitcoin, itu memasuki fase koreksinya, ya. Jadi, saat ini saya pikir, kita benar-benar perlu waspada, ya. Terutama, altcoin, sebetulnya kita melihat banyak sekali opportunity untuk entry long-nya. Ada beberapa yang masuk ke dalam watch list dari teman-teman juga, seperti STX, kita melihat dia sangat bullish, kemudian kita melihat OP atau Optimism, ini juga lagi proses ongoing, retest terhadap dimenzonya, Anda bisa lihat, terdapat inverted head and shoulders. Bisa dimanfaatkan? Possible banget. Selain itu, kita juga punya uptose. Uptose kelihatan hari ini rally sangat signifikan. Tapi, juga ongoing pullback, ya. Penyebabnya apa sih? Kalau teman-teman lihat lagi dari Bitcoin 6 Minutes, ya. Karena dia juga saat ini posisinya lagi ongoing koreksi. Ya, kita lihat di sini, ya. Dia sudah mulai berubah strukturnya dari bearish menjadi bullish, dan sekarang lagi pullback, nih. retest di Fibo 50%-nya. Kalau dia bisa menanjak kayak gini, teman-teman pasti tahu dong apa yang terjadi pada altcoins-nya. Nah, ini juga yang mungkin menyebabkan nanti Litecoin mengalami koreksi pada higher time frame-nya, seperti yang tadi kita mention. Oke? Jadi, untuk saat ini, saya bener-bener memperhatikan, ini gimana kondisi Bitcoin? Ya, apakah dia akan closing seperti ini, dan memberikan kita konfirmasi rejection terhadap area 31.000, atau bahkan fake out, di mana fake out tersebut mungkin merupakan sarana likuiditas, ya. Mengambil likuiditas yang ada pada market aja. Jadi, begitu sellers-nya terkena stop loss, sellers flip jadi buy, begitu flip jadi buy, oke, berarti there's enough order untuk melakukan jual, atau taking profit, yang bisa dilakukan oleh para whales-nya. Akhirnya, taking profit dilakukan, dan lemah lah, ya. Pergerakan daripada Bitcoin. Alright? Sekali lagi, teman-teman. Bitcoin nggak sekali dua kali, ya. Saya sering banget menyampaikan seputar hal ini, terkait dengan bagaimana Bitcoin, sebelum-sebelumnya, sering kali melakukan yang namanya fake out. Ya, Anda bisa lihat di sini, ascending triangle, break, ternyata fake out. Oke? Di sini ada falling wage, break, ternyata fake out. Oke? Di sini juga sama, ada ascending triangle, break, ternyata fake out. Oke? Jadi, Bitcoin ngeprank orang tuh nggak sedikit, ya. Sering kali terjadi. Di sini juga sama, falling wage, ya, atau descending triangle, break out, with high volume, with high bar, ya, atau strong bar, tapi kemudian reject, habis itu dia balik turun, ya. Jadi, kalau misalkan kita ngelihat progres saat ini, sebelumnya mungkin teman-teman mempertimbangkan, wah, ini kayaknya membentuk yang namanya ascending triangle, nih, ya. Wah, dia udah berhasil break out. Eh, ternyata fake out. Hati-hati, teman-teman, ya. Bukannya tidak mungkin untuk Bitcoin kembali turun, dan malah akhirnya gagal untuk mempertahankan momentumnya, ya. Sekali lagi, kalaupun hal tersebut yang terjadi, ini berarti ekstra skenario, ya, dan berarti, ya, ini tetap aja, kalaupun dia turun, ya, merupakan fase pullback yang dibutuhkan untuk kita mencari potensi higher low-nya. Cuma permasalahannya, kita tidak mampu create higher high, ya, ini yang menjadi permasalahan utama kita. Kalau misalnya Bitcoin aja gagal create higher high, atau dia cuma sekedar create yang namanya equal high, atau high yang sama, ini berarti malah jadi seperti double top, ya. Dan double top, tentu saja bisa cukup beresiko untuk buyers mempertahankan momentumnya. Alright. So, for now, itu yang saya ingin take note buat teman-teman sekalian, ya, di time frame daily-nya, kita bisa melihat, seperti tadi kita sudah mention, meanwhile di time frame hourly-nya, ini adalah proses breakout yang terjadi. Secara struktur, ada bullish, ya. Di sini bisa dilihat ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan saat ini kita bahkan hampir mendekati low yang sama, ya. Kalau misalnya Bitcoin gagal mempertahankan area low yang ada di sini, ini berarti teman-teman perlu asepada, ada possibility untuk Bitcoin betul-betul flip, menjadi sellers. Ya, jadi malah berubah seperti ini, lower high, lower low sequence. Alright. So, for now, teman-teman sekalian, be aware, bisa tunggu sampai market closing juga. Saya pun tadi sebenarnya ada beberapa transaksi long, yang sudah saya ambil, tapi saya desain untuk memitigasi resikonya, mumpung lulus-nya masih kecil, atau ada yang di dekat dengan area break-even. Dan saya pikir itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan, karena after that, harganya benar-benar cenderung terkoreksi, terutama untuk Bitcoin, ya. Kita sudah waspada dan sudah was-was, ya, terhadap posisi tersebut, atau kemungkinan tersebut, ya. Ini saya sudah take note dari sekitar Wait a minute, mungkin saya sambil kelihatin ke teman-teman, gak liat? Oh, sorry. Bukan this one, ya. This one. Oke. Oh, sama ya, this one. This one, ya, teman-teman sekalian. Seperti yang dilihat, di sini di Discord, tadi sempat kita mention, sekitar jam 12.39, malam, guys. Posisi BTC hari ini tampak gak kuat nanjak. Kelihatan udah ada upaya rebound, tapi lagi-lagi Bitcoin hanya spike atas-bawah, dan saat ini kembali ke level Fibo. Posisi saat ini menunjukkan BTC tidak mampu reclaim area 31.000. Kita bisa saja, masih di dalam fase koreksinya, tapi jika breakdown dari range ini, saya pikir odds akan jauh lebih tertekan. Perlu diwaspadai, dan saya berencana untuk mengurangi porsi transaksi di odds hingga setengah porsi dari original risk-nya. Ya, ini posisi Bitcoin masih di 3900. Endang gak lama, Bitcoin namun kita juga highlight, karena memang kita ngeliat ada probabilitas untuk dia rebound. After that, ya beberapa transaksi seperti XMR, saya decide untuk close dulu, ya di dalam kondisi either small loses atau break even. Dan akhirnya jadi good deal ya, karena harganya kalau gak di close, itu malah kena stop loss. Tapi kita udah bisa manage resikonya lebih awal. Dan itu adalah part of trading. Jadi ketika kita melihat, wah kelihatannya udah gak berjalan sesuai ekspektasi nih, kita punya pilihan untuk meminimalisir resikonya. Tapi kalau misalkan profit, once again bisa dimaksimize ya. Kalau teman-teman lihat, yang lumayan painful hari ini adalah ocean. Ya, karena sebelumnya, saya entry long di ocean, posisi udah dalam keadaan profit juga cukup lumayan. Tapi akhirnya cuma konsolidasi aja, dan once dia break, saya decide untuk full close. Ya, pada saat konsolidasi ini pun, saya sudah close setengahnya, di dekat break even. Jadi kayak-kayak small profit, tapi kemudian sisanya saya maintain, dan setelah dia breakdown seperti ini, yaudah gak ada reason buat saya mempertahankan. Ya, karena kita ngelihat dia sudah gagal mempertahankan area konsolidasinya. Memang sih, belum tentu dia create lower low, ya, malah bisa jadi disini adalah higher low-nya. Tapi tetep ya, ketika saya ngerasa udah gak begitu nyaman terhadap posisinya, saya lebih prefer untuk meminimalisir resikonya. Mumpung bisa dimitigasi. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita dapet good deal, ini aja balik lagi ya, teman-teman ya. Kembali ke area istilahnya konsolidasinya gitu ya. Kalau memang disini memberikan kita indikasi reversal, ya, menurut saya sih sabar aja ya. Nanti bisa entry kembali dan bisa mencari peluang kembali untuk dimanfaatkan supaya, ya, kalau misalkan resiko kita hindari, tapi kalau misalkan peluang, ya kita ambil kembali. Ya, kalau kita lihat disini, Bitcoin udah balik ke low sebelumnya, meanwhile, Ocean itu menurut saya masih kelihatan cukup menarik. Ya, mungkin after this saya ada pertimbangan ya, untuk kembali buyback pada si Ocean dengan portion setengahnya aja. Ya, ya itu nanti masih jadi pertimbangan. Saya pengen lihat dulu nanti seperti apa. Karena closing di 4 jam kelihatannya bagus ya. Masih kembali di atas area SNR-nya. Alright. Ya, I think so, teman-teman sekalian ya. Itu dia sekilas update saya seputaran untuk Bitcoin dan juga Litecoin. Hopefully informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan positif buat teman-teman semuanya. Mungkin bisa menjadi referensi analisis juga. Dan I think that's it for tonight, guys. I'll see you guys again in the next update. God bless buat teman-teman semuanya. And have a nice day, guys. Cheers. Bye-bye.